Oke teman-teman selamat malam dari Doha Qatar Saya lagi ada di kantor Malam ini bekerja dan juga ya bersama teman-teman di kantor Berbicara dan berbincang soal pertandingan di Piala Dunia Qatar 2022 tentunya Dan yang paling menarik tentu saja baru saja pertandingan antara Korea Selatan melawan Portugal Dimana Korea Selatan secara dramatis bisa lolos dari grupnya Dengan menyingkirkan Uruguay yang sudah dua kali juara dunia dan juga Ghana yang sebelumnya mengalahkan mereka Ini sangat menarik karena sudah ada tiga tim dari Asia yang berhasil lolos ke babak berikutnya Dan patut ditelusuri dan patut dianalisa mengapa ketiga tim ini Baik Jepang, Australia, dan Korea Selatan bisa lolos ke babak selanjutnya di babak knockout 16 besar di Piala Dunia Qatar 2022 Tentunya itu menjadi sebuah kebanggaan besar bagi kita orang Asia yang memang Saat ini memang sepak bola Asia sudah semakin berkembang Jadi industri sepak bola ini sebenarnya memang paling banyak di Asia gitu Jadi banyak juga peputaran uang di Asia dan itu membuat sepak bola Asia semakin menarik sebenarnya Dan juga banyak pemain top Eropa yang akhirnya beralih ke Asia untuk bermain di liga-liga di negara di Asia Lalu ada beberapa juga tim yang tidak lolos, tim Asia yang tidak lolos ke babak berikutnya Yakni Saudi Arabia dan Qatar Mengapa Qatar dan Saudi Arabia tidak bisa lolos ke babak selanjutnya? Menurut pendapat saya karena kebanyakan pemain Saudi Arabia dan Qatar hanya bisa bermain di liga lokalnya Sehingga ketika pemain Qatar dan Saudi Arabia bermain di liga lokalnya itu sangat sulit untuk berkompetisi di level dunia yang memang itu sangat ketat Seperti itu Itu berbeda dan berbanding terbalik dengan apa yang Jepang Korea punya Jepang Korea bahkan Australia banyak sekali pemain yang main abroad, main di luar negeri Itu membuat mereka sudah terlatih, sudah terseleksi dengan baik, seleksi alamnya baik Jadi membuat mereka sudah bermain seperti biasa aja dengan negara-negara yang memang lebih berpengalaman di dunia dalam urusan sepak bola Dan itu mengapa saya selalu menyarankan pemain Indonesia ketika ingin Indonesia maju dalam dunia sepak bola Itu pemain Indonesia harus keluar dari zona nyaman Pemain Indonesia harus berani Pemain Indonesia harus berani untuk keluar dari Indonesia bermain di luar negaranya Untuk bisa mendapatkan seleksi alam yang tadi, seleksi alam itu yang baik seperti itu Karena sesungguhnya kompetisi lokal itu tidak banyak membantu Maksudnya banyak membantu untuk bisa bersaing di level dunia Dan itu sangat clear Walaupun memang terbilang susah untuk pemain Indonesia bermain di Eropa atau di negara lain Tapi itu harus by step by step Pemain Indonesia harus keluar dari zona nyamannya Pemain Indonesia harus berani meninggalkan segala kemewahan hidupnya di Indonesia Untuk bisa bersaing di level dunia Agar itu akan terseleksi, akan ter-automatis ter-setel gitu Jadi hanya itu satu-satunya jika memang Indonesia ingin bisa bersaing di level dunia Itu yang menyebabkan Korea Selatan dan Jepang serta Australia bisa lolos ke 16 besar Bagaimana pendapat teman-teman? Menurut Anda bagaimana? Silahkan berkomentar Silahkan berkomentar Silahkan berkomentar Silahkan berkomentar Silahkan berkomentar